Intro Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Margaret Angelina dalam Rumah Demokrasi edisi 9 Agustus 2019 Resuffle Kabinet Kerja diselenggarakan oleh Presiden Jokowi telah menjadi isu politik yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat ditambah dengan pernyataannya bahwa ia telah menerima hasil kerja kabinetnya dan telah memberikan nilai lalu sebenarnya apakah akan ada resuffle kabinet kerja selanjutnya dan sebenarnya bagaimana konsolidasi politik Presiden Jokowi untuk itu Rumah Demokrasi hari ini telah kedatangan seorang narasumber yaitu Bapak Muhammad Aras selaku pengawat politik sekaligus dosen di Bindu University Halo Bapak, apa kabar? Baik, Margaret Pak, hari ini kita akan membicarakan mengenai resuffle kabinet kerja dan konsolidasi politik pemerintahan Jokowi sebenarnya nih Pak, kalau kita membedahnya satu persatu sebenarnya apa sih Pak itu konsolidasi politik? Ya, kalau terkait konsolidasi politik sebenarnya lebih kepada bagaimana tim kabinet kerja menggabungkan diri mereka dalam satu tim yang solid yang memang benar-benar membantu Presiden karena konsolidasi politik yang dimaksud di sini adalah bagaimana kabinet-kabinet menteri-menteri yang menjadi pembantu Presiden memang benar-benar maksimal mereka bekerja untuk kepentingan rakyat karena banyak sektor selama ini memang perlu perhatian khusus dari pemerintah misalnya persoalan perekonomian yang hari ini banyak hal yang membuat masyarakat menjadi kaget karena rupiah menjadi lemah, kemudian dolar menjadi menjulang tinggi dengan angka 13 ribu sekian itu luar biasa Nah, oleh karena itu ini yang menjadi prioritas Pak Presiden dalam hal, dalam rangka merisafel kabinet Nah, dalam merisafel kabinet kali ini yang kemarin sudah dilaksanakan saya kira itu tindakan yang bijaksana karena untuk pertimbangan mengantisipasi perekonomian di Indonesia karena mau nggak mau harus menilai, harus melihat kabinetnya seperti apa, mana menteri yang maksimal, mana menteri yang tidak maksimal itulah posisi pentingnya dari resafel itu, Margaret Lalu, kok tadi dibilang sudah ada laporan hasil kinerja dan bahkan sudah dinilai sebenarnya dalam jangka berapa waktu, dalam jangka waktu berapa lama seorang Presiden memberikan nilai kepada kabinet-kabinet kerjanya, Pak? Ya kalau dalam hitungan waktu, sebenarnya Pak Presiden, Pak Jokowi ini kan belum setahun ya dan menilai kinerja menteri memang satu semester sudah bisa kenapa? Karena dalam satu semester itu sudah bisa dilihat kinerja menteri mana menteri-menteri yang memang maksimal dan mana yang tidak maksimal kinerjanya Indikator kinerja, banyak hal-hal yang menjadi persoalan penting misalnya kita ambil Kementerian Perekonomian misalnya Nah, indikator yang paling penting adalah bagaimana posisi rupiah, posisi dolar kemudian harga jual beli, karena masyarakat hari ini banyak yang mengeluh masalah kenaikan harga Coba kita jalan-jalan di masyarakat, ya kita belusukan Saya pikir Pak Presiden tidak hanya menjelang pemilu belusukan Sejatinya saat inilah kita harus belusukan, melihat demending ya keluhan ataupun supportingnya masyarakat seperti apa ke pemerintah Kalau misalnya keluhannya tentang kenaikan harga BBM, saya kira itu difasilitasi Diakomodir oleh pemerintah bagaimana pemerintah mengantisipasi kenaikan harga BBM itu misalnya Itu satu, ini persoalan ekonomi Banyak lagi hal yang lain, persoalan perdagangan Misalnya sapi harga sampai 130 ribu per kilogram yang sebelumnya tidak sampai di harga itu Ini kan masyarakat menjadi mengeluh juga Nah, akibatnya adalah masyarakat menjadi nilai jual beli mereka menjadi menurun kan itu Nilai yang menjadi persoalan Karena apalagi ekonomi kita ini kan memang banyak investor-investor yang seharusnya datang di Indonesia dari luar negeri ya Karena ekonomi global Indonesia, saya kira sudah masuk itu apalagi sudah menjelang masyarakat ekonomi ASEAN Nah, inilah pemerintah harus antisipasi Oleh karena itu ketika kemarin resafal kabinet, Menteri Ekonomi diganti dengan Menteri yang baru Saya kira sangat bijaksana, kemudian Menteri Perdagangan dari Pak Rahmat Goebel menjadi Pak siapa namanya saya lupa ya Itu diganti Kemudian sampai ada Menteri Kemaritiman Pak Ritter Ramli gitu Ini menjadi, saya kira Pak Jokowi sangat bijaksana dalam hal ini Dimana harus memetakan Menteri-Menteri mana yang tidak maksimal dalam kinerja selama satu semester ini misalnya Atau selama dua semester Inilah yang menjadi penting ya Sehingga ke depan, sehingga dengan topiknya tadi Apakah ada resafal kabinet di kemudian hari Saya kira bisa saja Bisa saja ada resafal kabinet di kemudian hari Apabila misalnya Menteri-Menteri itu tidak maksimal bekerja Karena ini kan kabinet kerja, jadi memang kita harus kerja, kerja dan kerja Baik Pak, apalagi ditambah dengan pada saat kemerdekaan lalu Ada hashtag baru ya Pak dari Pak Jokowi yaitu Ayo Kerja Mungkin adalah semangat inilah yang mau diturunkan kepada kabinet dan juga kepada masyarakat Iya, memang namanya kabinet kerja gitu ya, jadi harus kerja Betul Pak, jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya resafal ini juga Akibat dari devaluasi yen, akibat dari penguatan dolar Amerika Serikat Dan sampai kepada pelemahan rupiah kita ya Pak Iya, saya kira itu Nah Pak, sebenarnya apakah dengan resafal ini, apakah akan ada satu kunci dari penguatan pemerintahan kita sendiri Pak? Ya, kita berharap seperti itu Kita berharap bahwa dengan adanya resafal ini, pemerintah menjadi kuat Tapi saya khawatir jangan sampai malah melemahkan pemerintahan Kalau resafal kabinet dilakukan, tujuannya adalah untuk apa? Untuk perubahan ke arah yang lebih baik Tapi kalau resafal itu dilakukan justru bukan kemajuan yang kita peroleh, malah kemerosotan Saya kira sia-sia Nah, kalau misalnya resafal dilakukan Lantas di dalam terjadi misalnya konflik tidak akrab, tidak akur diantara menteri-menteri misalnya Ini kan akan menghambat juga pembangunan sebenarnya Yang sejatinya kita sudah melangkah maju untuk membuat sebuah konsep pembangunan Strategi pembangunan Indonesia untuk lima tahun ke depan misalnya Tapi waktu itu dihabiskan dengan konflik internal di pemerintah Saya kira juga itu menghambat pemerintahan Menghambat kemajuan pemerintahan Otomatis juga menghambat masyarakatnya Oleh karena itu, saya sangat berharap dengan adanya konsolidasi kabinet ini Menteri-menteri yang ada hari ini yang sudah dilantik kemarin dengan yang sebelumnya Ya tetap bersinergi Karena memang persoalan memilih menteri adalah hak prorogatifnya presiden Itu haknya Pak Presiden Memilih pembantunya, memilih menterinya Tapi yang penting adalah memilih menteri itu adalah hanya ada dua sebenarnya Kualitas dan integritas Bagaimana integritas dia sebagai pejabat dan sekaligus sebagai warga negara yang baik Membangun negaranya Sehingga mungkin Resafal ini adalah salah satu cara Pak Jokowi juga ya untuk menunjukkan Capability dan integritas dari menjadi seorang presiden Iya Pak, nanti kita akan membicarakan lebih lanjut Makanya jangan kemana-mana pemirsa Tetap di rumah demokrasi Terima kasih pemirsa Pak, karena Anda masih menyaksikan rumah demokrasi Baras, kita lanjutkan kembali perbincangan ya Pak Nah, kalau misalnya kita melihat situasi sekarang Dengan meresafal Kabinet Kerja juga pada sekarang ini Apakah menurut Bapak tindakan Pak Jokowi ini adalah tepat dilakukan pada saat sekarang ini Pak? Iya, saya kira tepat Kenapa? Karena banyak hal yang menjadi poin dari pertimbangan Pak Presiden Terutama masalah perekonomian negara Kemudian persoalan kebijakan perdagangan Ya, Pak Presiden Dalam hal ini Pak Jokowi memutuskan untuk merasafal Kabinet Saya kira ini tindakan yang sudah tepat menurut saya Walaupun mungkin belum sampai setahun Tapi tidak menunggu persoalan lama atau bagaimana Tapi yang jelas Memang pemerintah dalam hal ini Pak Presiden Memang harus lihai melihat kabinetnya Mana kabinet yang memang tidak maksimal Kalau misalnya kita melihat kabinet maksimal atau tidak ini Pak Apakah ke enam kabinet yang kemarin ini di resafal Apakah menurut Bapak tidak mencapai tingkat maksimal dalam kinerja ini Pak? Saya kira iya, karena misalnya gini Menteri Perekonomian diganti kemudian Menteri Perdagangan Kemudian Menteri Kemaritiman Dalam hal perdagangan Karena di zamannya, di masa pemerintah Apa, di masa Pak Menteri Perdagangan adalah Pak Rahmat Gobel Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan Aturan kebijakan hubungan dengan luar negeri Misalnya di Australia, Pak Menteri dulu sebelumnya Menteri Perdagangan ya Itu melarang barang-barang pakaian bekas Masuk di Indonesia Ya kan, kemudian pembatasan pembelian ekor sapi impor ya Ya, jadi ini menjadi persoalan Karena hubungan dagang dengan Australia atau dengan negara yang lain Negara sahabat gitu kan Ya, menjadi tidak bagus Oleh karena itu, itu salah satu alasan dari mungkin Pak Presiden Meromba kabinetnya untuk Kementerian Perdagangan Kemudian masalah perekonomian Kita tahu, ekonomi Indonesia hari ini menjadi lemah kan Angka rupiah di angka 3.750, kalau nggak salah ya Itu angka yang fantastis yang begitu tinggi Sangat lemah rupiah Nah, sebelumnya bahkan hanya 9.000, tidak sampai 10.000 Ada apa dengan pemerintahan Pak Jokowi? Nah, banyak pengamat ekonomi Karena saya bukan ahli ekonomi Tapi saya melihat dari sisi kehidupan masyarakat Masyarakat banyak yang mengilu dalam hal ini Ketika masyarakat mengilu persoalan kenaikan harga dan macam-macamnya Apalagi harga daging sapi yang sehari-hari masyarakat mengkonsumsi itu Menjadi mahal Ini kan menambah beban kehidupan sosial masyarakat Nah, inilah faktor yang mungkin menurut saya Menurut saya, Pak Presiden mengambil tindakan untuk merasakan kabinet itu Nah, sebenarnya masih banyak lagi menteri-menteri yang lain ya Tapi mungkin tidak kalah penting karena posisi Kementerian Peragangan itu Kementerian Peragangan itu posisinya sangat penting Untuk urusan stabilitas kehidupan peragangan masyarakat Tapi ini Pak, kalau kita melihat di berbagai situs berita ya Pak Ada beberapa kasus yang mengatakan bahwa Kasus pertama adalah Puan Maharani yang dianggap tidak berkompeten Justru menurut situs tersebut Puan menunjukkan bahwa pekerjaannya itu terukur Dilihat dari posisi Puan yang tidak membuat Jokowi menyingkirkan Puan sebagai pendukung utamanya Seperti itu Jadi intinya bagaimana tanggapan Bapak melihat Jokowi yang tetap mempertahankan posisi Puan di posisi tersebut Oke, bagus pertanyaannya Jadi gini, saya ketika menonton di media bahwa ada enam menteri yang dirombak ya di Resafel Saya bertanya, ini kenapa saya kira masih ada menteri-menteri yang lain yang harus dirubah Misalnya tadi Margaret menyebutkan bahwa menteri Pak Ibu Puan Maharani Saya juga mempertanyakan kinerja dalam hal ini menteri Ibu Puan Maharani Kenapa justru menteri-menteri yang lain dapat Resafel, kenapa itu tidak dirisafel Ya, betul Nah, bagaimana mengukur standar atau maksimal kinerja seorang menteri dalam hal ini Ibu Puan Maharani Bagaimana kinerja beliau gitu kan Dan kenapa Pak Jokowi tidak merisafel ini Yang lain dirisafel ini tidak dirisafel Menjadi pertanyaan besar oleh masyarakat Artinya, kalau saya bisa memberikan pandangan bahwa Pak Presiden kalau menurut saya takut ya Ada unsur ketakutan merisafel Ibu Puan Maharani Karena ini partai politik yang mendukung dia sebagai Presiden ya Berarti dapat dikatakan bahwa resafel ini tuh Ada anak emas gitu kan Jangan sampai ada itu Misalnya, menteri yang kurang menurut pandangan atau di mata Pak Presiden Segera dirisafel Tapi ada menteri-menteri yang mungkin juga kinerjanya sama dengan yang dirisafel Tapi kenapa tidak dirisafel, kenapa tidak diganti ya Dengan orang yang lebih hebat gitu Ada satu lagi Pak Ada yang dinamakan Rizal Ramli Yang menjadi fenomenal juga nih Pak di media masa Karena Rizal menyebutkan kepada Presiden Jokowi ini bergabung pada KW3 KW3, Rizal dan Ang Ori diharapkan mampu membantu meningkatkan perekonomian bersama Bapak Darmi Nasution Bagaimana itu tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya Pak Darmi Nasution, kalau Pak Rizal Ramli kan dia sekarang posisinya dilantik gitu Jadi menteri kemaritiman Memang statement Pak Rizal Ramli terkait urusan perekonomian dan perdagangan Banyak statement yang mungkin menurut orang lain mengecewakan Karena sangat frontal, sangat mengkritisi pemerintahan Yang semestinya Pak Rizal Ramli bagian dari pemerintahan Tidak perlu mengkritisi itu Tapi kalau menurut saya sebenarnya itu masukan Itu masukan yang baik bagi kabinet kerja gitu ya Bagi pemerintahan di kabinet kerja ini Tapi banyak kalangan menanggapi bahwa ini tidak etis Kalau bahasa lainnya tidak elok gitu ya Tapi kalau menurut saya, saya kira sah-sah saja Karena negara demokrasi ketika menerima kritikan itu adalah demokrasi gitu ya Walaupun kita menteri, walaupun kita jadi pejabat negara Tapi ketika memberikan kritikan kepada pemerintahan itu sendiri Saya kira wajar-wajar saja Sepanjang tidak maki-maki, tidak kasar Kalau bahasa kritikan ya inilah konsekuensi negara demokrasi gitu Ini negara demokrasi oleh karena itu Kita siap menerima kritikan-kritikan datang dari luar Bahkan secara internal juga dalam pemerintahan itu Kita siap menerima itu Cuma menjadi persoalan Menurut pemerintah mungkin baiknya Ini tidak diumbar di publik Disampaikan dalam rapat paripurna misalnya Dalam rapat internal kabinet misalnya Atau Pak Rizal Ramli bisa hubungi langsung Menteri Peragangan atau Menteri Perekonomian Karena mereka kan sangat saling berkoordinasi Tapi kalau saya sih sebagai warga negara Ini sah-sah saja Karena memang ini kebiasaan Pak Rizal Ramli Ketika berada di luar pemerintahan sebelumnya Ini Pak, ada satu nama lagi Yang menjadi desa-sesus di tengah-tengah masyarakat kita Yaitu masuknya Pak Bapak Pramono Anung Sebagai sekretaris kabinet Yang katanya ini akan menguatkan konsolidasi politik Dari pemerintahan Jokowi Lalu bagaimana menurut Bapak menanggapi hal ini Pak? Ya saya kira kalau Pak Pramono Anung Saya kira dalam hal ini capable ya Bisa Tapi kita lihat seperti apa ke depan Dalam pandangan kita hari ini Sebelum beliau menjalankan tugasnya sebagai Menteri Sekretaris Negara ya Kalau menurut kita Menurut pandangan masyarakat hari ini Di mata masyarakat beliau baik Bagus ya Ya sangat aspiratif ya Mudah-mudahan Apa yang dipikiran masyarakat Selama ini tentang Pak Pramono Anung Bagus ya Kinerjanya juga bagus ke depan Ini yang diharapkan oleh masyarakat Nah untuk mengukur Apa keberhasilan itu ke depan Saya kira satu semester ke depan Dua semester ke depan Butuh waktu lagi ya Pak ya Butuh waktu lagi ya Kita berharap mudah-mudahan Dengan risafel ini akan menjadi lebih baik Baik Pak Kalau kita melihat perjalanan dari Bapak Jokowi Dari mulai baru menjabat sampai sekarang Banyak sekali desa sesus Tentunya dalam bidang politik yang dijalankan Pak Tapi sebenarnya Apakah ada skenario-skenario politik yang dijalankan Pak Skenario khusus yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi Tapi jangan jatuh dulu Pak Karena setelah ini kita akan membahasnya Jangan kemana-mana Pak Mirsa Tetap di rumah demokrasi Terima kasih Pak Mirsa Karena Anda masih menyaksikan rumah demokrasi Pak Aras kita lanjutkan lagi nih Pak Kalau yang tadi saya bilang Kalau misalnya kita melihat dari awal masa berjabatnya Pak Jokowi sebagai presiden Dari tahun 2014 sampai sekarang Masih di pertengahan tahun 2015 Kita melihat banyak sekali Pak Isu-isu politik yang justru semakin hangat Diberbincangkan di tengah-tengah masyarakat Kalau Bapak melihat situasi tersebut Bagaimana Bapak melihat kinerja Pak Jokowi Dalam dunia politik ini Selama satu semester pertama Ya dulu pernah saya bahas 100 hari Pak Jokowi Nah ini satu semester pertama Ya memang untuk menilai kinerja seorang presiden Jangankan seorang presiden Seorang pejabat yang kepala desa saja Dalam waktu itu saya kira memang susah ya Susah diukur Tapi paling tidak Paling tidak ada hal-hal yang memang Ada indikasi-indikasi sebuah kemajuan Sekiranya dalam hal ini Pak Jokowi Sudah melakukan itu Sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk melakukan perbaikan-perbaikan Dalam sistem perintahan Ya saya kira dalam kabinet kerja ini Ya memang visinya kan kerja Gimana kita memaksimalkan kinerja kita Dengan sistem kerja kita yang maksimal Saya kira ini menjadi nilai dari Pak Presiden ya Pak Jokowi dalam hal ini Nah akhirnya kabinet-kabinetnya juga Memang harus disuruh kerja gitu ya Kalau yang hanya tinggal diam Tidak punya inovasi ya Ya memang Pak Presiden harus menilai itu Dan haknya Pak Presiden untuk Memperhentikan dan Memilih Menterinya gitu Nah dalam hal kemarin resah Pertama 6 orang Pejabat yang dilantik Saya perlu memberikan sebuah garis bawahi Saya menggaris bawahi persoalan Yang paling substansi adalah Kementerian Perekonomian dan Perdagangan Karena ini menyangkut Urusan secara langsung Hajat hidup orang banyak gitu ya Hampir keseluruhan ya Pak ya Iya keseluruhan Karena kemudian Gimana pasar Kebutuhan pasar di Indonesia Bagaimana sistem perekonomian Yang kemudian perdagangan Gimana investor-investor dari luar itu Menjadi simpatik Dan masuk di Indonesia Karena saya khawatir Konflik-konflik internal di kabinet Atau di persoalan partai politik Sebagai pengusaha pemerintah Misalnya PDIP gitu ya Kita berharap di dalamnya Jangan ada konflik Karena akan mengganggu Jalannya pemerintahan gitu ya Tapi kalau kita bicara mengenai Partai PDIP yang mengusung Pak Jokowi menjadi Presiden saat ini Kemarin itu Sebelum dilaksanakannya Aris Raffel Dikatakan bahwa Pak Jokowi telah menemui Ibu Megawati terlebih dahulu Dalam pertemuan tersebut Akhirnya dikatakanlah Dalam satu kalimat bahwa Baik saat ini adalah Saatnya untuk Raffel Lalu bagaimana Bapak melihat hal ini Apakah Raffel kali ini Memang ada bantuan Dorongan atau bantuan Pemikiran dari Ibu Megawati Atau dari partai PDIP Iya memang Ibu Megawati kan Ketua partai PDIP ya Presiden Pak Jokowi Menjadi presiden kan Diusung oleh partai PDIP juga Persoalan Pak Jokowi Sebelum Raffel datang Terlebih dahulu Meminta pertimbangan Ke Ibu Megawati Itu saya kurang tahu persis Karena saya tidak lihat langsung Saya mengatakan Iya Karena saya tidak melihatnya Tapi Secara logika Secara rasional Berfikir kita Boleh jadi Boleh jadi Sebelum Raffel kabinet Meminta pertimbangan Ke Ibu Megawati Ya Boleh jadi Itu ya Kalau misalnya Ada Ada Pertimbangan itu Tapi saya pribadi Tidak melihat beliau Untuk itu Tapi Minta pertimbangan Is oke ya Sebenarnya Gimana baiknya Karena Ibu Megawati kan Pernah menjadi presiden juga Betul Bagaimana pengalaman sebelumnya Terkait Raffel Tapi yang mungkin Saya tidak sepakat Kalau Raffel ini adalah Suruhan Atau saran Secara 100% Dari Ibu Megawati Karena Apa Bawah seorang Presiden Ya memang Meminta pertimbangan Kepada ketua partai politik Boleh Bisa saja Tapi Jangan sampai Secara keseluruhan Keputusan itu Berdasarkan Masukan Dari luar Mungkin termasuk Ibu Megawati Saya berharap Raffel ini memang Berdasarkan nilai Berdasarkan KPI Yang diperoleh Yang Yang Didapatkan oleh Menteri-menteri ini Memang Layak diganti Bukan persoalan Siapa yang suruh Siapa yang menyuruh Pak Presiden Raffel Bukan persoalan itu Yang saya masukkan adalah Pak Presiden Memang benar-benar Raffel ini Karena pertimbangan Pertimbangan kebijakan Yang memang Pantas diganti Dan dipertahankan Tapi kalau Saya Saya pribadi ingin tahu Sudah Seberapa besar Porsi Seorang Partai pengusung Dalam Kinerja Presiden Itu sendiri Pak Dalam artian Apakah sebenarnya Seorang Partai Sebuah partai pengusung Dalam hal ini PDIP Memiliki satu peran khusus Dalam pengambilan Keputusan Pak Jokowi Sebagai Presiden Pak Memang partai politik Kan mengusung Setelah mengusung Tidak bisa Mengintervensi Seorang Presiden Tidak bisa Mengintervensi Seorang Presiden Bahwa setiap kebijakan Itu harus berdasarkan Pertimbangan partai politik Tidak bisa Tadi sudah katakan Bahwa kalau minta Pertimbangan Saran Sasa saja Masalah Tapi Secara keseluruhan Misalnya Disuruh A Disuruh B Disuruh C Dan seterusnya Misalnya dari Partai politik Kan tidak bisa Jangan sampai Presiden Tunduk Di bawah partai politik Kan itu Ini menjadi persoalan Jangan sampai terjadi Saya kira Pak Presiden Dalam hal ini Pak Jokowi Sangat idealis Dalam hal ini Tidak mungkin Beliau juga perlu Banyak pertimbangan Apakah ada saran dari luar Jangankan partai politik Masyarakat saja Memberikan saran kepada Presiden Bajar saja Apalagi partai politik Yang mengusung Yang mengusung Presiden Tidak masalah Tapi Tapi jangan 100% Atau secara keseluruhan Semuanya Menjalankan Saran Atau Kebijakan Partai politik Jangan sampai Presiden Menjalankan Kebijakan Berdasarkan Perintah Partai politik Itu tidak boleh Tapi kalau menerima saran Meminta pertimbangan Dari partai politik Termasuk dari masyarakat Juga sah-sah saja Baik Pak Kalau kita Kembali melihat nih Pak ya Selama masa Pemerintahan Jokowi Dari tahun 2014 Akhir lalu Sampai sekarang ini Ada banyak sekali Pak Banyak sekali Permasalahan politik Yang dihadapi oleh Pak Jokowi Kalau misalnya kita dilihat Dari Adanya beberapa Akrobat politik Pak Dikatakan disini Akrobat politik Yang ditampilkan Sejak pelantikan Gangguan Adanya jebakan politik Baik dari PDIP sendiri Maupun dari partai koalisinya Yaitu Pak Prabowo Kayak gitu Nah Kalau misalnya kita melihat Hal-hal Banyaknya Kasus-kasus politik Yang dialami Dalam masa Pemerintahan Pak Jokowi Lalu apakah Hal ini menunjukkan Ketidakstabilan Pak Ketidakstabilan Dalam masa Pemerintahan Pak Jokowi Terlebih dalam Bidang politiknya Yang berdampaknya Pada ekonomi masyarakat Oke Tadi ada yang saya Saya luruskan ya Bukan PDIP koalisi dengan Pak Prabowo Tidak Bahkan Pak Prabowo itu Menjadi Menjadi Apa Oposisi sebenarnya Apa ya Partner gitu ya Sebagai Pihak lain Pihak partai politik Jadi mitra gitu ya Oposisilah Gimana gitu Tapi kalau yang namanya koalisi Adalah Kalau yang Mendukung Ada di pihak partai PDIP kemarin itu kan Nasdem Hanura Nah Persoalan Gejelak politik Semenjak Pak Jokowi Dilantai sebagai presiden Di penghujung 2014 Sampai hari ini Memang banyak hal ya Banyak Karena partai politik Pada bentrok Ya Konflik internal Partai politik Ya itu kan setidaknya juga Menyita perhatian Pak Presiden Ada apa Dengan Dengan warga negara saya Ini ya Partai politik Juga ikut berkonflik Bahkan yang partainya Stabil pun Pada tahun belakangan ini Ada saja Pak Iya Konflik yang terjadi Misalnya P3 Konflik Golkar Konflik Padahal Golkar ini kan Punya Partai politik Yang punya pengalaman Banyak di dalam Pemerintahan Tapi juga berkonflik Setiap organisasi Pasti ada konflik Tapi Pasti ada Jalan keluarnya Ada solusinya Tidak ada Organisasi Atau Persatuan Atau perkumpulan Yang tidak konfliknya Namun konflik ini Menjadi sebuah Masukan Sebuah kritikan Yang Bagus Yang baik Untuk Dikaji Sehingga bisa menjadi Lebih bagus Organisasi itu Nah Persoalan Dinamika politik Semenjak Pak Presiden Pak Jokowi Menjadi Presiden 2014 Sampai hari ini Saya kira memang Banyak persoalan Banyak persoalan Indonesia ini kan Memang Banyak hal-hal Banyak persoalan Karena multikarakter Masyarakat dari Sebahang sampai Merauke Itu luar biasa Karakternya Makanya Indonesia Memang Disebut Negara Majemuk Negara yang Karakter Beragam Tapi Ini menjadi Kekayaan Banyak Indonesia Pak Presiden Saya kira Dalam hal ini Juga Sudah tahu Bagaimana Mengantisipasi Persoalan Multikarakter Yang memang Yang selalu Rentan konflik Tapi Memang harus Bijaksana Ya harus Bijaksana Bagaimana Mengantisipasi Ini Persoalan-persoalan Kehidupan Masyarakat Kenapa Ada konflik Konflik sosial Ya karena Masyarakat Ya mungkin Tidak sejahtera Karena Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sebagai itu Adalah sumber Konflik Misalnya Semakin banyak Orang miskin Ya kan Semakin dalam Kesenjangan Antara orang kaya Dan miskin Itu kan Menjadi Pemicu Konflik Persoalan-persoalan Kehidupan Sosial Ini menjadi Sorotan yang Menurut saya Pak Jokowi Kalau meminimalisir Konflik di Negara ini Memang harus Memperhatikan Kehidupan Masyarakat Dari Grassroot Dari kalangan bawah Dari yang ekonominya Lemah Itu menjadi Menjadi perhatian penuh Kalau menurut saya Kalau itu Sudah terlaksana Saya kira Menjadi aman-aman saja Karena Gini Margaret Contoh logikanya Ya Kalau misalnya Orang lapar Ya Gak Gak bisa makan Karena gak ada uang Kemudian ada orang yang Semestinya Yang sebenarnya Tidak diganggu Tapi karena Saking emosinya Ya Tersinggung sedikit Menjadi emosi Ya kan Ini kan persoalan kelaparan Persoalan kemiskinan Nah Kalau misalnya Masyarakat itu Sudah cukup Sudah tidak mengalami Kelaparan Tidak mengalami lagi Kemiskinan Dan sumber daya manusia Ya sudah Ya setidaknya Kalau tidak handal Paling tidak cukup Saya kira Orang akan malas Namanya berkonflik itu Orang semuanya Kenyang kok Coba lihat Kalau orang kenyang kan malas kan Malas berkonflik Jangan malas berkonflik Kerja aja malas gitu Jadi Kalau menurut saya Inilah yang menjadi perhatian Bagaimana meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Kalau sudah Ditingkatkan Kesejahteraan masyarakat Saya kira Konflik-konflik yang ada Di kehidupan sosial Saya kira Akan bisa teratasi Sehingga penutamanya Sebenarnya adalah Bagaimana Bagaimana cara kita Untuk mensejahterakan masyarakat Tapi kalau saya boleh lihat Mungkin Pak Presiden Mulai mencantangkan Ayo kerja itu adalah Satu-satu tujuannya Untuk mensejahterakan itu Pak Tapi kalau kita bicara politik Tidak ada habisnya Makanya setelah ini Kita akan lanjut lagi Pak Jangan kemana-mana Pak Mirsa Tetap bersama kami Di Rumah Demokrasi Terima kasih Pak Mirsa Karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi Paras Nah kalau misalnya kita Udah berbicara panjang ya Pak Dari awal tadi Mengenai konsolidasi politik Mengenai resafal Kabinet kerja Tapi sebenarnya Pak Ada gak sih Pak Harapan Bapak sendiri nih Pak Melihat adanya Banyaknya Situasi Situasi politik di Indonesia Yang semakin hari Semakin banyak Juga semakin unik Pak Apakah ada harapan-harapan Gospes Pak? Iya memang Unik ya memang Warga negaranya unik Partai politiknya juga unik Jangan sampai Para pejabat negara juga unik Betul Ya Tapi ini Ini bahasa Kelakar aja Saya kira gini Memang persoalan Penyelenggaran pemerintah Di Indonesia ini Memang Banyak Dinamikanya luar biasa Setiap pergantian presiden Setiap presiden Punya warna lain Warnanya Pak Jokowi Hari ini kan Diwarna dengan Kerja 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 Akan mengubati kemalasan tadi Nah prinsip kerja di sini Kalau memang benar-benar dicanangkan Sampai lima tahun ke depan Betul Saya kira Indonesia Bisa keluar dari Persoalan kemiskinan itu Oleh karena itu Harapan saya adalah Pemerintah Menjalankan Roda pemerintahan Membuat regulasi Aturan dan sistem politik Di Indonesia Saya kira memang Berpihak kepada Persoalan kehidupan kerayatan Karena kalau semua regulasi itu Semua kebijakan itu Berdasarkan kepentingan raya Saya kira Pro-rayat Jadi Papa Jokowi juga Asalnya dari raya Jadi Saya berharap Saya berharap Karena tadi Margaret Tanya saya Bagaimana harapan saya Saya berharap Pak Presiden Benar-benar Menjalankan Roda pemerintahan Berdasarkan kepentingan raya Misalnya Persoalan ekonomi kerayatan Kan itu ya Persoalan perdagangan Persoalan kemaritiman Persoalan kehidupan sosial Yang lain Kementerian sosial Dioptimalkan Bagaimana Mengidentifikasi Persoalan kehidupan sosial Dari sebangsa pemerintahan Merauke Yang begitu banyak Masih banyak hari ini Yang miskin Bagaimana Mengantisipasi Kemiskinan ini Dan Berusaha untuk Mesejahterakan Karena jujur saja Adanya pemerintahan Pemerintahan ini ada Tujuannya adalah Untuk Mesejahterakan Rakyatnya Kalau mereka tidak bisa Mesejahterakan rakyat Lalu untuk apa Pemerintahan Baik Nah ini yang menjadi harapan saya Margaret Itu harapan pertama Harapan kedua adalah Dewasalah berpolitik Jangan mempertontonkan Persoalan-persoalan politik Dinamika politik Yang tidak baik kepada masyarakat Karena kembali lagi Masyarakat kita sekarang Sudah cerdas Sudah cerdas Masyarakat kita sudah bisa menilai Sudah secara cerdas Mereka Ini tidak bagus Karena Kalau misalnya tidak bagus Salah satu toko Yang bersanggutan Dinilai tidak bagus Ketika misalnya Mencalonkan diri Sebagai eksekutif Misalnya presiden Mereka Masyarakat akan menilai Ini tidak bagus Buatlah penci Apa namanya Citra itu Memang sesuai dengan Apa adanya Jangan dibuat-buat Karena ini akan menjadi Estafet kepemimpinan ke depan Buatlah contoh yang baik Buat masyarakat Harapan Bapak tadi Tentunya mewakili Harapan masyarakat Indonesia Iya Sudah-sudahan Tapi kalau kita melihat Beberapa kejadian-kejadian politik Yang terjadi di belakang kita Sebenarnya pelajaran apa sih Pak Yang dapat kita implementasikan Pak Untuk memperbaiki situasi politik kita Kalau pelajaran yang mana nih Pelajaran di zamannya Pak Jokowi nih Atau di zaman sebelumnya gitu Pelajaran khususnya di Pak Jokowi Pelajaran yang bisa Memang Kalau yang saya petik ya Dengan visi Misi Pak Jokowi Menjelang orang pemerintahan Dengan kabinet kerja Saya kira memang Ya ini bagus Oleh karena itu kita dukung Kerja-kerja-kerja Artinya tadi sudah katakan bahwa Salah satu cara untuk keluar Dari bingkai kemiskinan adalah kerja Kerja Jangan malas gitu kan Jangan berleha-leha Memang saatnya kita kerja Saatnya kita bangkit Artinya kita bangkit Dari keterperukan Dan kemudian bisa bersaing Dengan negara lain Gimana bisa bersaing dengan negara lain Kalau misalnya kita masih terpuruk Masih dibawa garis kemiskinan Masyarakat Indonesia Masih banyak yang miskin Kemudian sumber dayanya juga Seperti itu Masih rendah juga misalnya Nah bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain Apalagi kita sudah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN 2015 ini Kedepan kita dituntut untuk bisa Maksimal Lebih hebat Lebih cerdas Kita bersaing dengan negara lain Gimana kita bisa bersaing dengan negara lain Misalnya khususnya ASEAN Misalnya Kalau sumber daya manusia kita tidak Tidak diandalkan Kehandalan persoalan sumber daya manusia Kita lihat dari tingkat pendidikan Tingkat pendidikan misalnya Kita gak bisa sarjana Kenapa? Karena persoalan miskin tadi gak bisa sekolah Inilah tugasnya pemerintah Bagaimana mengatasi masalah ini Sampai kita bisa bersaing dengan negara lain Bahkan bukan hanya persoalan ASEAN Tapi juga kita bersaing dengan negara-negara Amerika Negara-negara didaya gitu ya Ini Soviet gitu Kalau ASEAN mungkin ya Ya masih lingkungan ASEAN gitu kan Nah persoalannya jangan sampai Kita mau bersaing dengan Jangan kan bersaing dengan negara didaya Amerika misalnya gitu ya Di Eropa sana Di ASEAN aja kita gak bisa bersaing kan Jadi harus mulai dari sekeliling kita dulu ya Pak? Mulai dari diri sendiri Keluarga, masyarakat secara luas Kemudian bangsa Indonesia Kemudian kita go internasional Amin Pak Tidak terasa Pak Kita sudah satu jam Pak ngobrol-ngobrol Tapi yang pasti kami mau mengucapkan terima kasih Atas kehadiran Pak Aras Dalam studio UNUS TV Mengisi rumah demokrasi hari ini Terima kasih Pemirsa Jokowi ternyata sudah mempertimbangkan Stabilitas politik tentunya Tanpa stabilitas politik Negara takkan bisa berjalan dengan baik Begitu juga dengan kabinet kerjanya Namun apakah semua analisa yang kita bicarakan tadi Adalah benar? Kita tunggu saja realitasnya di kemudian hari Makanya tetap saksikan rumah demokrasi Yang akan terus membahas situasi politik Yang terjadi di Indonesia Akhir kata saya Margaretha Dan seluruh kuliah yang bertugas pamit ulur diri Dan sampai jumpa Makasih Thank you Margaretha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!